Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Komputer Oke sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu Karena saya mengupload video kuisnya Mundur ya Tidak tepat waktu seharusnya jam 8 malam atau jam 20 waktu Indonesia Barat Dan ini saya upload jam 9 atau jam 21 waktu Indonesia Barat Ini saja saya yang rekam videonya ini jam 19.20 Jadi hanya cuma waktu 1.5 jam untuk membuat video kuisnya Belum edit belum rendering kan seperti itu Jadi lumayan panjang kan prosesnya Jadi mohon dimaklumi Dan saya sekali lagi minta maaf karena telat ya Karena dari kemarin sore sebenarnya sampai dengan sekarang Itu saya mengerjakan proyek dari PT Jadi harus selesai memang harus selesai Alhasil saya tidak bisa memanage atau menghandle konten-konten di Youtube saya Seperti itu termasuk kuisnya Jadi terlambat menguploadnya seperti itu ya Saya mohon maklumi Seperti itu Oke kita masuk di kuis yang ke 33 Kemarin saya di kuis yang sebelumnya Saya salah sebut ya Harusnya kan kuis 32 Kemarin saya nyebutnya kuis 31 ya Dan sekarang sudah benar Sekarang adalah kuis yang ke 33 ya Di kuis ini Saya sudah menyediakan 2 pertanyaan ya Kemarin saya sudah mengupload 2 video Yaitu video bahas laptop Dell N4050 Sejauh mana bisa di upgrade Itu video yang ke 1 Kemudian video yang ke 2 adalah Memperbaiki laptop mati Dell Inspiron N4050 ya 4050 Itu tadi 2 video yang akan saya jadikan materi di kuis ke 33 ini ya Oke seperti biasa Sebelum saya bacakan pertanyaannya Saya jelaskan dulu peraturan dan juga tata cara Untuk mengikuti kuis di AILA komputer ya Untuk peraturan yang pertama Satu orang atau satu akun youtube Yang menjadi peserta kuis Itu hanya boleh menjawab 1 kali Di setiap pertanyaannya Disini ada 2 pertanyaan Berarti jawabnya 2 kali saja Kalaupun di antara kalian ada yang menjawab berkali-kali Saya akan mengunci jawabannya yang paling atas dari orang tersebut Tetapi jika ada di antara kalian yang menjawab duluan sebelum pertanyaannya dibajakan Itu tidak akan dianggap jawabannya ya Jadi saya anggap jawabannya yang setelah pertanyaannya dibajakan Maaf tenggorokan saya agak sakit Kemudian peraturan yang kedua adalah Satu orang hanya bisa menang 1 kali Dalam 1 peril dekuis ya Jadi jika dia sudah menang di pertanyaan yang pertama Dia tidak bisa menang lagi di pertanyaan yang kedua Tetapi besoknya lagi Kalau mau ikutan kuis lagi Masih bisa menang lagi Seperti itu ya Tapi 1 kali juga menangnya Selanjutnya Tata cara untuk mengikuti kuisnya ya Atau prosedur Mengikuti kuisnya ya Yang pertama yang paling penting adalah Tidak ketinggalan tayang perdana atau premier ya Kenapa saya menguploadnya menggunakan tayang perdana atau premier Karena disitu akan ada fitur live chat Fitur live chatnya ini adalah wadah atau tempat Buat kalian menjawab pertanyaannya Jadi otomatis jika kalian ketinggalan premier atau tayang perdana Tidak akan bisa komentar di live chat ya Karena dengan live chat saya bisa mengetahui Siapa yang menjawab paling benar dan paling cepat ya Otomatis menjadi pemenang Seperti itu Selanjutnya untuk hadiah ya Hadiahnya itu adalah pulsa Rp10.000 Untuk 1 pertanyaan Disini ada 2 pertanyaan Berarti total hadiahnya Rp20.000 pulsa ya Oke selanjutnya jadwal kuis ya Jadi saya insya Allah akan konsisten Walaupun seperti hari ini telat Tapi kan saya mohon izin dulu Karena ada kesibukan Tetapi sesungguhnya ada jadwalnya ya Untuk hari Senin dan Selasa itu jadwalnya Jam 1 siang atau jam 13 waktu Indonesia Barat Untuk hari Rabu dan Kamis itu jadwalnya jam 4 sore atau jam Eh maaf Rabu dan Kamis itu jadwalnya jam 8 sore ya Maaf Jam 8 sore Atau jam 20 waktu Indonesia Barat Untuk hari Jumat tidak ada kuis Khusus untuk pengumuman giveaway Dan juga giveaway selanjutnya Selanjutnya untuk Sabtu dan Minggu Jadwal kuisnya jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Barat Kenapa saya buat jadwalnya beda-beda Karena kadang ada orang yang biasanya ikut jam 1 Karena dia mungkin katanya lagi istirahat kerja jam 1 Tapi ada yang bilang jam 1 aku lagi kerja Jadi tidak bisa ikut Jadi saya sesuaikan waktunya Agar bisa merata banyak yang bisa ikut Kalau tidak bisa ikut hari Senin dan Selasa Ya ikutan yang hari lainnya lagi Seperti itu ya Oke saya rasa penjelasannya sudah jelas Ya selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Namun sebelumnya kita akan melihat dulu Video dari bahas laptop Dell N4050 Sejauh mana bisa di upgrade ya Kita lihat juplikannya sedikit Oke teman-teman di video kali ini Saya akan membahas tentang laptop Dell Seri Inspiron N4050 ya Sejauh mana bisa di upgrade Karena itu teman-teman simak terus videonya Karena akan saya bongkar terlebih dahulu Untuk bisa melihat Isi atau dalam Isi atau Komponen-komponen di dalam laptop ini ya Oke untuk RAM sudah Saya jelaskan ya Maksimal 8GB 4GB, 4GB, 4GB Seperti itu Kemudian untuk Have This Oke teman-teman itu tadi sedikit cuplikan Dari video bahas laptop Dell N4050 Sejauh mana bisa di upgrade ya Oke sekarang saya bacakan pertanyaan yang pertama Simak dengan baik ya Pada video bahas laptop Dell N4050 Sejauh mana bisa di upgrade Sebutkan seri Core i7 yang standar Oke itu tadi pertanyaannya ya Silahkan di jawab Saya bacakan satu kali lagi pertanyaannya ya Pada video bahas laptop Dell N4050 Sejauh mana bisa di upgrade Sebutkan seri Core i7 yang standar Karena di video itu Saya menyebutkan seri Core i7 yang maksimal ya Atau maksimalnya seperti apa Dan saya juga menyebutkan yang standarnya Dan di video itu juga saya menyebutkan seri Core i5 Dan Core i3 Atau Core i3 ya Yang saya tanyakan di pertanyaan ini Adalah yang seri Core i7 Yang standar Atau Core i7 ya Oke saya rasa waktu ini cukup ya Saya bacakan abjanya terlebih dahulu Untuk A 2960XM B 2950XM C 2640M Dan D 2650M Itu tadi abjanya ya Silahkan di jawab ya Saya kasih waktu lagi Oke teman-teman Saya rasa waktunya cukup ya Selanjutnya saya kasih Jawaban yang benar ya Jawaban yang benar itu adalah C Yaitu 2640M Selamat buat yang menjawab Benar dan paling cepat ya Otomatis bisa dipemenang Dan mendapatkan pulsa 10.000 ya Sebagai hadiahnya Saya juga punya Video Bukti Dari jawaban C ya 2640M Berikut videonya Kalau teman-teman cari yang Core i7 yang standar itu Yang seri 2640M ya Oke teman-teman Itu tadi bukti dari video ya Dari jawaban C ya Maksudnya bukti video dari jawaban C 2640M Selanjutnya kita masuk di Pertanyaan yang kedua ya Pertanyaan yang kedua ini Ada pada video Memperbaiki laptop mati Dell Inspiron N4050 ya Kita lihat Cuplikannya sedikit Di video kali ini Saya akan memperbaiki Laptop Dell Ini serinya Inspiron N4050 ya Ini dia Empat kondensator Yang suka saya lepas Kecil banget ini ya Akan saya coba tes Satu persatu Saya coba tes Yang kecil dulu Oke teman-teman Itu tadi sedikit cuplikan Dari video Memperbaiki laptop mati Dell Inspiron N4050 ya Selanjutnya saya bacakan Pertanyaan yang kedua Simak dengan baik ya Pada video Memperbaiki laptop mati Dell Inspiron N4050 Berapa volt Tegangan baterai Gmos Yang lama Jadi di video itu Saya juga mengecek Baterai Gmos Karena saya juga mengganti Baterai Gmos Karena sudah Mati baterainya Atau tegangannya Sudah Tidak standar lagi Nah tegangannya itu berapa Pada saat saya cek ya Itu yang menjadi Pertanyaannya Saya bacakan Satu kali lagi Pertanyaannya ya Pada video Memperbaiki Laptop mati Dell Inspiron N4050 Berapa volt Tegangan Baterai Gmos Yang lama Oke silahkan Dijawab ya Saya kasih waktu Oke teman-teman Saya rasa Waktunya cukup Selanjutnya Saya bacakan Apejanya terlebih dahulu Untuk A 0,93 B 1,93 C 0,83 Dan D 1,83 Itu tadi Apejanya ya Silahkan Dijawab Saya kasih Waktu lagi Oke teman-teman Saya rasa Waktunya cukup Dan berikutnya Saya kasih Jawaban yang benar Jawaban yang benar Itu adalah A Yaitu 0,93 Selamat Buat yang menjawab Benar Dan paling cepat Ya Otomatis Mendapatkan Hadiah pulsa 10.000 Buat yang Tadi sudah menang Di pertanyaan pertama Tidak bisa menang lagi Di pertanyaan yang kedua Oke Saya juga punya Bukti Video Dari jawaban A 0,93 Berikut Videonya Ini adalah Padre Gmos Juga tidak kalah pentingnya Karena tadi Terdeteksi Padre Gmos Habis Jadi harus Diganti Saya ukur dulu Tegangannya Disini Cuma muncul 0,93 Volt Oke Teman-teman Itu tadi Bukti dari Jawaban A Dan Dua pertanyaan Sudah saya Bacakan Dan kalian Sudah menjawab Pemenang Sudah ditentukan Nanti akan Saya Umumkan Pemenangnya Di Kolom Komentar Biasa Nanti saya Kasih pin Biar bisa Dibaca Sama Semua orang Dan nanti Buat nama Yang saya Sebutkan Atau Buat Pemenangnya Silakan Konfirmasi Nomor HP Yang akan Diisi pulsa Masing-masing 10.000 Seperti itu Oke Kuis yang Ke 33 Ini Sudah Selesai Dan Besok Adalah Hari Jumat Berarti Besok Tidak ada Kuis Tetapi Besok Tetap Ada Video Tentang Laptop Komputer Dan Printer Intinya Ada Video Dari Aila Komputer Yang akan Dijadikan Kuis Untuk Hari Sabtu Jadi Hari Sabtu Akan Ada Empat Pertanyaan Karena Dua Pertanyaan Dari Video Hari Sabtu Eh Hari Kamis Maksud saya Hari Kamis Hari Ini Yang video Hari Ini Tadi Jam Sembilan Dan Jam Tiga Sore Kemudian Besok Hari Jumat Juga Ada Video Jam Sembilan Dan Jam Tiga Sore Sama Jadi Setiap Harinya Saya Upload Dua Video Seperti Itu Oke Sampai Jumpa Lagi Di quiz Berikutnya Quiz Ke 34 Hari Sabtu Tanggal 4 April 2020 Semoga Di quiz Berikutnya Yang quiz Ke 34 Tidak Ada Kendala Lagi Untuk Membuat Konten Quiz Doakan Doakan Terima Semoga Bermanfaat Bermanfaat Buat Pemenangnya Dan Yang Belum Menang Jangan Pesimis Jangan Bersedih Jangan Iri Karena Besok Masih Ada Kesempatan Lagi Jadi Semangat Terus Untuk Bisa Menang Di quiz Aila Komputer Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax